Halo, kalau lu hobi jalan-jalan dan ngumpul-ngumpul bareng temen kantor, keluarga, temen motoran, perlu hotel yang seru, besar, kamarnya banyak, nonton konten ini sampai habis. Halo, gue lagi di Jakarta nih, selamat datang kembali di Jerian, di Weekend Warriors, gue mau review hotel ini. Penginapan seru di Tambora, Jakarta Barat, sebenarnya sih udah perbatasan dengan Jakarta Utara, ya, ini tempat pakirnya tuh. Depan hotel ini, ini adalah Hotel Mercure Batavia, di Tambora, Jakarta. Hotel ini seru banget ya, buat lu yang rombongan naik motor, dengan tim kantor, dengan keluarga besar, rame-rame, dengan geng lu. Kamarnya banyak, fasilitasnya oke, harga terjangkau, AC dingin, air panas ada, deket dengan wisata kota tua maupun dunia fantasi dufan ancol. Soal harga per kamar, ya, gue kebetulan ini bukan per kamar ya, per malam 2,6 juta, itu gue dapetin 4 kamar, satu kamarnya ada 4 bed. Jadi bisa untuk 16 orang, dan dapetin living room, kitchen, ada laundry store, lengkap lu bisa laundry di sini, harganya terjangkau, ada yang kilat juga. Jadi kalau lu yang motoran, misalnya kayak gue nih, itu lu gak perlu bawa pakaian banyak-banyak. Tinggal cuci di sini, aman. Kita mulai review ya. Nama hotel ini The Pot Cost, di Airbnb ada, nomor kontaknya kan gue kasih tau nanti, di layar monitor temen-temen. Ini restonya, lu bisa breakfast di sini, bisa beli minuman ringan maupun minuman penyegar seperti ini di kulkasnya, 24 jam lu tinggal hubungin hostnya atau penjaga The Pot Cost. Ya, lengkap banget tuh, lu gak usah pusing-pusing kemana-mana, ada air mineral juga. Dan yang serunya lagi, eh itu parkirannya ya, sorry. Parkirannya gede banget tuh. Serunya lagi, di sini lu bisa nongkrong, makan pagi, lalu makan malam, lu mau bungkus sendiri makan di sini, boleh. Luas banget tempatnya. Tapi tips dari gue, kalau lu mau mesen breakfast, pesen sebelumnya, atau setidaknya pas lu dateng, lu hubungin hostnya, pemilik podcastnya, lu bilang aja. Bahwa besok gue mau breakfast, nasi gorengnya recommended. Oke, halal ya. Serunya lagi, ini adalah laundry store. Yang tadi gue bilang, ada yang kilat, ada yang biasa, yang pasti sehari jadi, dan ini per kilo, murah banget. Harganya terjangkau, dan lu yang jalan dengan keluarga, naik motor, kantor, kalau lu mau bawa kaosnya males, mau packingnya dikit, Tinggal sebagian lu laundry di laundry store-nya. Yang paket sehari jadi, juga ada kiloan lagi serunya, dan bersih. Dari sini, kita langsung ke area podcast yang kita sewa. Oke, di mana tempatnya? Tempatnya tuh, naik tangga itu. Kita ke atas. Ya, ke atas. Nah, nanti akan gue mulai jelasin deh, apa isinya di podcast ini serunya. Saksiin terus. Sampai habis. Selamat datang. Ini langsung masuk ke living room-nya. Itu pakira motor tadi. Nah, ini living room-nya. Yang itu tempat meeting. Ini gue kasih lihat. Ini tempat sepatunya. Ke atas tadi, bisa pakai tangga ini. Tempat meeting. TV, wifi, wifi, Netflix. Ini kitchen. Lengkap. Ada tempat cuci piringnya. Peralatan makan, kulkas, dispenser, kalau bisa isi ulang. Halo, anak-anak abah. Semuanya sehat? Sehat, sehat. Oke, terima kasih. Selamat datang. Luar biasa. Ke kamar-kamar. Ada banyak kamar, tapi yang kita pakai cuma 4 kamar. Ini contoh penampakan isi kamarnya. Nah, ini kamar gue. Ada 4 ranjang. Dalamnya gimana? Tuh. Ada lemari-lemari lagi. Ya. Kloset buat teman-teman naruh-naruh barang. Tuh. Oke. Tuh. Tuh. Kamar mandi, ada 2. Bisa dipakai semuanya. Washtub. Tempat mandi. Tempat mandi, shower. Toilet. And then, toilet. Ini kita kruftok. Lantai 3 itu kita nggak pakai. Ini anak-anak kosan. Kita nggak boleh ganggu. Tuntari pula. Ini kamar mandi. Eh, bapak. Apa kabar? Halo, saya semuanya. Alhamdulillah, bapak. Sama ya, kurang-kurang. Mandi, mandi. Bukiro. Bukiro, Bukiro. Washtub lagi. Oke. Tuh. Ini kamar. Kamar. Oh ya, kamarnya udah smart key. Oh. Sekarang kita lihat. Lantai, ini lantai 2 nih. Lantai 2, Stain Key. Yang kita dapetin kalau nyawa podcast adalah ruang meeting. Tadi living room di situ tuh. Masuk dari situ tadi. Nah, ini kita ke atas. Bener-bener lo. Ini, apa namanya? 4 meeting room. Tuh. Soal lo ada dengan perusahaan lo. Teman-teman lo. Nongkrong di living room. Jidur di kamar. Lo lagi mau rapat, bisa ke sini. Dikasih bin bag-bin bag tuh, teman-teman. Tuh. Iya. Ada whiteboard juga. Ini kamar-kamar juga disewain nih. Tapi ini kita nggak pakai. Area meeting atau area santai. Yang ini juga santai. AC dingin. Di ruang living room ini aja, AC kita dikasih 3 kalau nggak salah. Plus, kipas angin besar. Asih kan. Halo, Kak Uy. Hai. Alright. Sebenernya masih ada lagi, yaitu rooftop. Ini lantai 3-nya ada kosan. Kosan ini untuk umum. Dan kita nggak akan, Kita terpisah dari mereka dan kita nggak ganggu mereka. Jadi kalau lo stay di sini, Lo nggak ganggu yang kos, yang kos nggak ganggu lo. Oke. Lalu ada rooftop tempat ngerokok. Tempat ini tuh, ruang smoking area cuma 2. Di rooftop. Atau di tempat pakiran motor tadi. Tapi saran gue kalau lo stay di sini, Paling deket, paling enak. Kalau lo mau ngerokok di tempat pakiran tadi. Rooftop agak tinggi. Agak lelah. Makanya gue nggak ke sana ya. Gue harus lihat foto-fotonya aja. Gimana penampakan rooftop. The podcast di Tambora, Jakarta ini. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton